Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin yang berbahagia, mari kita tingkatkan ketakuan kita kepada Allah Sebagai bagian dari upaya kita berpuasa dengan baik Ada hal penting yang menarik dalam rangka ketakuan ini Beberapa waktu yang lalu ketika kita ribut-ribut soal coronavirus Upaya menghindari penyakit dengan cara menunda ibadah-ibadah tertentu Ada yang mengatakan bahwa menunda ibadah apalagi sampai meliburkan ibadah itu tidak boleh Karena ibadah itu perintah agama Sedangkan penyakit itu bisa ditiadakan oleh Allah Sehingga ada yang mengatakan pokoknya kita tetap harus kumpul-kumpul Harus pengajian, harus sholat, jumat dan sebagainya Meskipun majlis ulama, lembaga-lembaga keagaman, ormas Bahkan juga di masjid al-haram, ibadah-ibadah mafduh seperti itu Ditunda masih banyak saja orang yang mempersoalkan itu Tetapi ingatlah di dalam Islam itu takwa itu punya tiga elemen Yang saling berkaitan tidak dipilih satu Satu orang itu harus berikhtiar Berikhtiar untuk selamat, berikhtiar untuk sukses Yang kedua, bersama ikhtiar itu harus berdoa Berdoa agar ikhtiarnya itu berhasil Itu firman Allah Berdoa lah kamu kepadaku Agar apa? Agar saya bisa mengabulkan apa-apa yang kamu ikhtiarkan Nah tidak cukup hanya ikhtiar dan berdoa Juga harus tawakal Tawakal itu satu sikat berserah diri kepada Allah Bahwa dengan kekuasaannya Allah bisa memberi yang terbaik Apakah doa itu untuk mengabulkan sebuah ikhtiar Atau menghindarkan atau memberi alternatif lain Terhadap ikhtiar yang harus kita lakukan Nah mari kita beragama dengan penuh keyakinan Akan kekuasaan Allah Dan di atas keyakinan itu Atau di dalam keyakinan itu Ada juga rasionalitas yang juga diajarkan oleh Allah Sehingga kita bisa berikhtiar Berdoa dan bertawakal di dalam hidup ini Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Acara ini dipersembahkan oleh